Kimia adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat atom dan cara atom membentuk ikatan. Untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antarmelokul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi. Dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Sejarah kimia dimulai lebih dari 4.000 tahun yang lalu, di mana bangsa Mesir mengawali dengan The Art of Synthetic Wet Chemistry, seribu tahun sebelum masahi. Masyarakat berubah telah menggunakan teknologi yang akan menjadi dasar terbentuknya berbagai macam cabang ilmu kimia. Masyarakat berubah telah menggunakan teknologi yang akan menjadi dasar terbentuknya berbagai macam ilmu kimia. Kimia ditemukan oleh filosofer asal Turki, Leo Kipos, dan gurunya Demokritus yang berasal dari Yunani. Mereka lah yang menemukan atom dan melekul. Meski hal ini menakjubkan, banyak rakyat Kristen Eropa yang menganggap ilmu kimia sebagai ilmu hitam. Abad ke-19 lah yang memulai penemuan di bidang kimia. Mulai dari teori atom, tabung vakum, sinarkatoda, proton, X-ray, sampai dengan radioaktif. Abad inilah yang memulai penelitian kimia jauh lebih dalam. Abad ke-20, di abad inilah umat manusia berperang satu sama lain. Mulai dari benua Amerika, sampai dengan Asia Timur. Banyak jenis senjata yang digunakan, termasuk di bidang kimia. Perang dunia pertama, bangsa Jerman menggunakan Gastabun, Sarin, Cyclone B, yang terbuat dari hidrogen cyanida. Abad inilah yang menggunakan ilmu kimia sebagai persenjataan, yang menyebabkan 191 ribu orang meninggal. Manhattan Project 1940, yang dimulai oleh Albert Einstein dan Enrico Fermi, untuk membuat sejata nuklir yang digunakan untuk mengalahkan Nazi Jerman. Meski nuklir tidak pernah dipakai untuk Nazi Jerman, nuklir masih digunakan di Jepang, yang membunuh 226-150 manusia, yang rata-ratanya warga sipil. Hal-hal ini tidak akan terjadi jika tidak adanya molekul. Molekul memiliki banyak jenis, mulai dari linear, segitiga planar, tetrahetel, trigonal B piramida, oktahetral, sisau, bentuk T, bentuk pengkok, segitiga piramida, dan bentuk V. Kali ini, saya hanya merangkup sampai dengan oktahetral. Linear menggambarkan geometri di sekitar atom. Pusat yang terikat pada dua atom, lain yang ditempatkan pada sudut ikatan 180 derajat. Contoh molekul linear ialah karbon dioksida dan xenon diflorid. Linear memiliki sifat non-polar. Segitiga planar ialah sudut molekul. Segitiga sama sisi yang disusun oleh tiga buah atom, yang berikatan dengan sudut ikat 120 derajat. Contoh segitiga planar ialah boron tricholirida dan boron trifolirida. Segitiga planar memiliki sifat non-polar. Tetrahetral. Tetrahetral ialah bentuk atom yang memiliki satu atom sebagai pusat dan empat atom ikatan yang tersusun dalam bentuk limas segitiga, dengan sudut ikatan 109,5. Contoh tetrahetral ialah metana dan permaganat. Tetrahetral memiliki sifat non-polar. Trigonal bibiramida adalah formasi geometri molekul dengan satu atom setengah dan dikelilingi oleh lima atom yang tersusun dalam formasi bibiramida segitiga, yaitu atom membentuk segitiga datar. Disebut atom ekwarotorial atau katulis diwa. Dan atom diatas dengan sudut ikat 120 dan 90 derajat. Contoh trigonal bibiramida ialah fosfor pentaklorida. Trigonal bibiramida memiliki sifat non-polar. Oktahetral menggambarkan bentuk senyawa dengan enam atom yang tersusun simetris di sekitar atom pusat. Bentuknya menentukan simpul oktahetron. Contoh oktahetral ialah sulfur hexaflorida dan molidenum hexakarponil. Trahedral memiliki sifat non-polar. Bentuk-bentuk molekul ini dapat dibuat dari plastisin dan sedotan dengan alat-alat seperti gunting atau cutter jika diperlukan. Nama saya Faris Elakim dari Sekolah Brawijaya Smart School. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.